Brigade Al-Qosah melancarkan serangan balas dendam respon setewasnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Serangan tersebut dilancarkan dengan menghancurkan tank tempur Israel yang juga menewaskan pasukan Aidea. Dalam rilis terbarunya pada kami 1 Agustus, Brigade Al-Qosah mengungkapkan bahwa pasukannya menargetkan 5 tank Merkava. Pasukan Hamas juga menghancurkan 2 bulldozer D-9 di waktu bersamaan. Serangan tersebut dilakukan dalam 7 serangan beruntun. Serangan balasan ini dilancarkan tak sampai beberapa jam setelah Haniyeh dinyatakan tewas di Teheran, Iran. Sebagian besar serangan terjadi di Rafah dan juga Han Yaunis. Serangan ini dilancarkan dengan kerjasama antara Brigade Al-Qosah dan Brigade Al-Qosah. Mereka juga mengklaim telah melancarkan serangan dengan rudal SK-8 terhadap pasukan Israel. Balas dendam ini dilakukan tak hanya melalui serangan darat. Dua pasukan Palestina ini menyerang dari berbagai sisi, baik darat, bawah tanah, hingga melalui udara. Terima kasih telah menonton!